Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ada seorang sahabat wanita ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aina Allah, dimana Allah? Maka dia menjawab, Fisama, Allah di atas langit. Maka Rasulullah mengatakan, A'tikha, merdekakan ini wanita, karena dia waktu itu buddha. Fa'innaha mu'minah, dia adalah seorang beriman. Maka kita tidak mengikuti perkataan-perkataan ahli kalam. Ahli-ahli kalam yang mengatakan bahwasannya, Allah tidak punya tempat katanya. Mana ada ayat satu saja mengatakan, Allah tidak punya tempat. Tidak ada kata-kata itu. Kata-kata itu kalau dibahasa Arabkan, jadinya begini, Allah bila makan. Allah tanpa tempat. Mana ada ayat yang lafalnya seperti itu, Allah bila makan. Mana ada hadith yang isinya seperti itu, Allah bila makan. Tidak ada. Karena itu Ibn Al-Qayyim mengatakan, ribuan, seribu ayat. Kalau kita kumpulkan. Menunjukkan bahwasannya Allah berada di atas. Salah satunya ayat ini, وَمَا أُمْزِلَ عَلَيْنَا Diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah itu di atas. Dan semua kita kalau berdua pasti mengangkat begini. Menunjukkan bahwasannya Allah di atas. Kita minta kepada zat yang di atas, supaya dikasih apa yang kita minta itu. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah di atas. Kemudian faedah berikutnya, di sini disebutkan Nabi Ibrahim, kemudian dua putranya Ismail dan Ishaq. Putranya Nabi Ibrahim ada dua, Ismail sama Ishaq. Dari dua istri yang berbeda, Ismail ibunya bernama Hajar, Ishaq ibunya bernama Saroh. Nah, disebutkannya Ismail yang pertama, baru kemudian Ishaq. Ini bisa, bisa jadi, menunjukkan faedilahnya Nabi Ismail di atas Nabi Ishaq alaihissalatu wassalam. Karena itu Nabi Ismail, ini adalah jalur untuk nenek moyangnya Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad kalau diruntut, itu bapaknya adalah baliknya kepada Nabi Ismail, kemudian Ibrahim. Ada pun Nabi Ishaq, ini jalur keturunannya ke bawah adalah Nabi-Nabi Bani Israel. Nah, dipilihnya Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail, menunjukkan bahwa Nabi Ismail lebih mulia daripada Nabi Ishaq. Dan itu kita temukan juga isyaratnya di dalam surah Maryam, ayat 54. Allah mengatakan, walkur fil kitab Ismail. Ingatlah di dalam kitab itu, Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail itu orang yang jujur berjanjinya. Kalau berjanji dia jujur, selalu menepati. Maka idadah fadilah Nabi Ismail disebutkan dalam surah Maryam, di mana Nabi Ishaq tidak disebutkan oleh Allah s.w.t. karena itu disini kita ambil pelajaran bahwa Nabi itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Ada seorang Nabi lebih utama daripada Nabi yang lain, ada Nabi paling utama, ada Nabi yang lebih rendah, ke apa namanya, derajatnya. Tapi semuanya adalah manusia-manusia pilihan Allah s.w.t. dan semua Nabi itu derajatnya di atas seluruh manusia yang lain. Wali Allah, orang mati syahid, kemudian para kiai, para ustad, itu semuanya di bawah para Nabi semuanya. Tidak ada yang lebih unggul daripada Nabi-Nabi tidak ada. Abu Bakar Umar, sahabat Nabi yang paling utama, tapi dibandingkan Nabi yang paling rendah pun, tetap lebih utama Nabi. Karena para Nabi itu semuanya maksum, maksum itu terjaga dari berbuat dosa. Sementara kalau selain Nabi, tidak ada yang maksum. Abu Bakar pernah berbuat dosa, Umar pernah berbuat dosa, apalagi kita semuanya banyak perbuatan dosa. Saya teringat satu cerita yang saya baca dalam kitab Ahadith Muhtarah, di mana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menggunjing seseorang. Setelah itu, keduanya minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah kami belum makan, tolong diberi makanan. Maka Rasulullah mengatakan, kalian berdua sudah makan. Maka keduanya kaget, Ya Rasulullah kami belum makan, kok engkau mengatakan kami sudah makan gimana? Apa yang kami makan? Maka Rasulullah mengatakan, kalian sudah memakan daging saudara kalian. Karena orang yang menggunjing seseorang, itu sama dengan sudah apa? Memakan daging saudaranya tersebut dalam keadaan sudah mati, sudah menjadi bangkai. Rasulullah mengatakan, Aku melihat dagingnya saudaramu yang kamu gunjing tadi, diantara gigi-gigimu. Jadi, jadi selilitang pada gigimu. Saya melihat. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar dan Umar minta maaf, istighfar, kemudian minta maaf juga kepada orang yang telah dia gunjing. Itu hadithnya sahih dalam kitab Ahadith Mukhtara. Nah, maka ini cerita menunjukkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar pun juga manusia biasa bisa berbuat dosa. Tapi, kalau para nabi tidak berbuat dosa. Kita lanjutkan. Faedah berikutnya, kata-kata asbat. Asbat itu artinya adalah para cucu. Yang dimaksud asbat, itu adalah keturunan Bani Israel dari jalur Nabi Ya'kub alaihissalatu wassalam. Nabi Ya'kub, bapaknya Nabi Yusuf, ini punya dua belas anak. Nah, masing-masing anak ini kemudian punya anak-anak. Punya kabilah-kabilah. Nah, kabilah yang dua belas inilah yang disebut sebagai Al-Asbat. Ini seluruh keturunan Nabi Ya'kub alaihissalatu wassalam. Faedah berikutnya, yang dimaksud Kami tidak memisahkan antara seorang pun dari para Nabi-Nabi. Maksudnya, kita disuruh beriman kepada seluruh para Nabi. Tapi, berimannya berbeda. Kalau untuk Nabi Muhammad s.a.w. sifat iman kita adalah iman yang tafsil, yang terperinci. Semua yang disampaikan Nabi kita ikuti. Tidak ada yang kita tolak. Ada pun iman kita kepada para Nabi-Nabi. Selain Nabi Muhammad s.a.w. Itu adalah iman secara global saja. Yaitu, kita meyakini Nabi-Nabi tersebut betul-betul utusan Allah s.w.t. Tapi, tidak kita mengikuti apa yang diucapkan oleh para Nabi-Nabi tersebut. Para Nabi-Nabi punya kitab-kitab. Kita tidak ikuti isi kitab mereka. Kenapa? Tidak untuk kita. Dalam hadith Musnad Ahmad diriwayatkan bahwasannya Sayyidina Umar ketika dia menulis dengan bahasa Arab kitab Injil diterjemahkan dengan bahasa Arab oleh Sayyidina Umar. Setelah itu dibawa kemudian dibaca dihadapan Rasul s.a.w. Maka Rasulullah wajahnya merah tanda beliau murka. Kemudian para sahabat mengatakan Wahai Sayyidina Umar kamu lihat wajah Nabi lagi murka. Maka Sayyidina Umar kemudian minta maaf kepada Rasul s.a.w. Maka dijelaskan oleh Nabi s.a.w. Kalau seandainya Nabi Musa turun dia tidak mungkin tidak mengikuti saya. Dia juga akan mengikuti saya. Kalian kalau mengikuti Nabi Musa kalian sesak. Kenapa? Karena kalian itu umat yang merupakan jatah saya. Sementara saya itu adalah Nabi yang merupakan jatah kalian. Jadi masing-masing umat sudah punya jatah. Nabinya siapa? Nabi juga punya jatah. Umatnya siapa? Nah umat akhir zaman ini jatahnya Nabi Muhammad s.a.w. Sehingga disini yang dimaksud tidak membeda-bedakan itu maksudnya tidak seperti tingkah Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi kan pilih-pilih. Yahudi mengatakan Isa bukan Nabi. Isa itu anak zina. Nah Alhamdulillah. Nasrani juga begitu. Pilih-pilih. Isa itu Nabi atau anak Tuhan. Malah mereka apa Nasrani yang dulu mengatakan Isa itu Nabi. Tapi Nasrani yang sekarang malah mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tapi mereka tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah ini berarti memisah-misahkan para Nabi. Nah kita tidak boleh begitu. Namanya Nabi itu Nabi benar. Kalau Nabi palsu itu bukan Nabi. Tapi kalau yang betul-betul Nabi itu pasti betul-betul datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat 8-5. Allah mengatakan Waman dan barang siapa yang yaptagi mencari ghairal islami selain islam dinan sebagai agama falan maka tidak akan yukbala minhu diterima darinya. Wahwa dan dia itu fil akhirati di akhirat kelak minal khasirin termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini termasuk dua ayat yang menolak paham bahwa semua agama sama tidak benar. Ada dua ayat kita temukan bahwasannya tidak semua agama sama. Agama itu hanya dua macam. Ada agama yang benar ada agama yang batil atau kafir. Maka selain islam semuanya berarti batil atau kafir. Karena itulah para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah namanya kafir itu satu agama. Mau Yahudi mau Nasrani mau Hindu mau Buddha itu semuanya namanya kafir non-muslim yang benar cuma satu islam. Ini namanya keyakinan seperti ini. Orang yang mengatakan semua agama sama banyak jalur menuju ke surga bisa dengan jalur Hindu bisa dengan Buddha itu namanya tidak punya keyakinan. Yang punya keyakinan harus yakin bahwa kebenaran hanya satu saja. dan kebenaran hanya satu saja itu banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Contohnya saja Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah wali الذina amanu yukhrijuhu minadzulumat ilan nur Allah pengurusnya orang-orang beriman Allah mengeluarkan orang beriman dari kesesatan kesesatan kepada cahaya. Perhatikan kata-katanya kesesatan-kesesatan jama' banyak cahaya satu Allah tidak mengatakan kepada cahaya-cahaya tapi kepada cahaya menunjukkan bahwa cahaya atau petunjuk hanya satu yaitu Islam ada pun selain Islam itu semuanya zulumat kesesatan-kesesatan mau Hindu mau Buddha mau Yahudi mau Nasrani semuanya adalah kesesatan-kesesatan jadi kesesatan yang banyak sementara petunjuk hanya satu yaitu Islam kemudian yang dimaksud minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi itu maksudnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka jadi di akhirat besok itu hanya ada dua kelompok kelompok yang rugi dan kelompok yang untung rugi itu maksudnya masuk neraka untung itu maksudnya masuk surga karena itulah Allah mengatakan dalam surah al-mu'minun sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman maksudnya apa masuk surga ada satu hadith meskipun daif tetapi isinya benar riwayat imam tirmidi telah diturunkan kepada saya 10 ayat siapa yang mengamalkan 10 ayat ini dan seterusnya sampai 10 ayat ini 10 sifatnya orang-orang beriman disebutkan pada surah al-mu'minun karena itu mari kita melihat diri kita masing-masing kita ini sudah termasuk mu'min atau belum caranya bagaimana lihat surat al-mu'minun baca sampai ruko pertama itu sifat-sifat orang beriman nanti kalau kita perhatikan ternyata kita belum begitu berarti kita belum mu'minun yang sempurna ya kita sudah beriman sudah kita sudah menyembah Allah kita sudah beragama islam setiap hari sholat 5 waktu itu sudah beriman tapi iman kita belum sempurna kalau belum memiliki 10 ayat yang disebutkan dalam surat al-mu'minun mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam jannah termasuk orang-orang yang beruntung tanpa masuk neraka sama sekali amin ya rabbal amin kita lanjutkan ayat 86 Allah mengatakan kaifa bagaimana mungkin yahdillahu Allah memberikan petunjuk qawman kepada suatu qawm kafaru yang mereka itu kafir ba'da imanihim setelah setelah iman mereka wa syahidu dan mereka juga bersaksi anna rasula bahwasanya rasul yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakkun adalah benar yaitu betul-betul nabi wa ja'ahum dan telah datang kepada mereka al-bayyinat keterangan keterangan maksudnya bukti-bukti bahwa nabi muhammad adalah nabi wallahu dan Allah itu la yahdi tidak menunjuki al-qawm al-zalimin qawm yang dalim jadi maksud ayat ini orang kalau sudah tahu kebenaran tetapi pilih kekafiran tidak bakal dapat petunjuk contohnya siapa yahudi nasrani yahudi sudah dapat petunjuk kenapa karena sudah diberi kitab taurat semestinya mereka mengamalkan isi kitab taurat kalau mereka mengamalkan betul-betul isi kitab taurat pasti iman kepada nabi muhammad sallallahu alayhi wa 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 sallam mereka ikuti itu namanya kafir injil turun mereka ikuti itu berarti iman begitu koran turun mereka tidak mau ikuti itu namanya kafir nah maka yahudi nasrani itu adalah orang-orang yang kafaru ba'da imanihim pernah iman tapi setelah itu kafir imannya kepada siapa imannya kepada kitab yang dibawa oleh nabi mereka nah begitu nabi mereka mati kemudian datang nabi yang lain mereka malah kafir nah orang yang kayak begini ini kaifayahdillah kata Allah bagaimana mungkin akan dapat petunjuk orang sudah tahu ini benar nabi muhammad itu benar tapi tidak mau mengikuti yang gak bakal dapat petunjuk maka kalau orang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkan itu jauh dari petunjuk jauh dari apa? petunjuk disini disebutkan wajah ahmul bayinat telah datang kepada mereka bukti-bukti bahwa nabi muhammad itu nabi apa buktinya? oh buktinya banyak bahkan dalam surat al-baqarah Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu ahli kitab itu mengetahui nabi muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri perhatikan kalimatnya seperti mengetahui anaknya sendiri Allah tidak mengatakan seperti mengetahui bapaknya sendiri tapi anaknya lo bedanya apa? anak mengetahui bapak itu hanya bagian luar bagian dalam-dalam tubuhnya gak ngerti tapi kalau bapak mengetahui anak dalam-dalamnya tahu anaknya misalnya ada cacat pada pahanya bapaknya tahu kenapa? anaknya waktu kecil masih bayi bapaknya yang memandikan ngerti kalau disitu ada cacatnya nah nabi muhammad itu seperti itu bodinya beliau ada apa di dalamnya tanda kenabian itu mereka tahu karena nabi muhammad itu di belakang punggungnya sini ada satu tanda kenabian namanya khawatamur nubuwah tanda kenabian setempel kenabian dan konon setiap nabi itu semuanya masing-masing punya setempel kenabian konon kalau nabi muhammad jelas di belakang punggungnya sini nah ahli kitab itu sudah tahu dari kitab suci mereka nanti akan datang nabi namanya muhammad atau ahmad tandanya di punggungnya ada setempel kenabian karena itu salman al-farisi ketika mengetahui ada nabi muhammad dia langsung mengecek betul nabi atau tidak maka dia ngecek hari pertama dia membawa sedekah ya rasulullah wahaya muhammad ini sedekah ternyata nabi muhammad tidak mau makan ah berarti ini betul nabi karena nabi tidak boleh makan sedekah hari berikutnya dia membawa hadiah ya muhammad ini hadiah untukmu ternyata nabi muhammad ikut makan hadiah tadi ah ini tanda kedua nah hari ketiganya salman al-farisi membalik di belakang punggung nabi s.a.w. pengen tahu punggungnya ada stempel kenabian atau tidak nah rasulullah paham oh ini orang pengen tahu saya ini maka dibuka oleh nabi punggungnya sengaja supaya dia tahu oh ini ada stempel kenabian besarnya seperti telur hajalah hajalah itu nama burung telur burung hajalah besarnya stempel kenabian itu bentuknya gimana saya gak ngerti tapi dalam hadith disebutkan ciri-cirinya begini begitu nah mereka sudah mengetahui itu tetapi meskipun mereka sudah mengetahui itu mereka tetap tidak mau beriman nah ini menunjukkan bahwa orang sudah tahu kebenaran tidak mau mengikuti pasti dijauhkan dari petunjuk oleh Allah s.w.t pelajaran berikutnya disini disebutkan Allah tidak kasih petunjuk kepada orang-orang yang zolim ini menunjukkan bahaya berbuat zolim bahayanya apa dia dijauhkan dari hidayah karena itu jangan sekali-kali kita zolim kepada orang zolim itu macam-macam zolim itu bisa kepada harta orang mengambil hartanya zolim itu bisa kepada kehormatan orang menuduhnya mengejeknya dan sebagainya zolim itu bisa kepada badan seseorang menjotosnya dan sebagainya semua itu terdoliman nah disini Allah katakan Allah tidak kasih petunjuk orang-orang dolim karena itu saya mengingatkan saudara-saudara saya mereka saya anggap saudara karena mereka adalah muslim tetapi mereka mengatakan Abu Zaidan ini kelompok sesat dia orang syiah saya ingatkan sekali lagi dan ini peringatan terakhir kalau panjangan ingin mendapatkan hidayah dari Allah jangan mendolimi saya seperti itu karena Allah mengatakan disini Allah tidak kasih petunjuk kepada orang-orang yang golim kalau engkau itu bertawabat kepada Allah tidak lagi menuduh saudaramu sesama muslim kamu akan diampuni oleh Allah tapi kalau tidak tobat maka nanti kita akan berjumpa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala baik kita lanjutkan ayat 87 Allah mengatakan ulaika mereka itu jazauhum balasan mereka anna alaihum atau alaihim dua kira bahwasannya atas mereka la'natallahi la'natnya Allah wal malaikati dan para malaikat wal nasi ajma'in dan manusia semuanya jadi orang-orang kafir itu nanti akan dilaknati Allah dilaknati malaikat dilaknati semua manusia itu nanti ya kalau sekarang belum sekarang orang-orang kafir itu mereka dibuji-puji oleh pengikut-pengikut mereka tidak ada yang melaknati tapi nanti di akhirat para pentolan-pentolan kafir itu akan melaknati pengikut-pengikutnya pengikut-pengikutnya akan melaknati pemimpin-pemimpinnya saling laknat maka orang-orang kafir itu di akhirat nanti dilaknati Allah dilaknati malaikat dilaknati semua manusia muslim kafir semuanya melaknati na'udzubillah laknat itu apa sih laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah jadi kalau dilaknati artinya didoakan supaya jauh dari rahmat Allah kalau sudah jauh dari rahmat Allah berarti tidak mungkin masuk surga dengan kata lain kekal di neraka karena itu Allah mengatakan pada ayat berikutnya khalidina mereka kekal fiha di dalamnya di dalam laknat itu la yukhafafu tidak diringankan anhum dari mereka al-azabu siksaan walahum dan tidaklah mereka itu yumdorun diberi tempoh ini kondisi orang berada di neraka siksanya tidak pernah diringankan sama sekali banyak ayat yang menunjukkan siksaan raka tidak diringankan surat az-zuhruf ayat 75 Allah mengatakan la yufattaru anhum wahum fihi mublisun tidak akan dilemahkan siksaan terhadap mereka dan mereka putus asa di dalamnya surat an-nisa ayat 56 setiap kali kulit mereka sudah matang maka Allah akan mengganti dengan kulit yang baru kenapa? karena kulit ini kan ada saraf-sarafnya sarafnya kalau sudah mati maka sakitnya tidak terasa maka Allah ganti kulit yang baru supaya terasa sakit lagi surat al-isra'it 97 setiap kali api itu sudah menjadi tenang maka kami tambahin nyalaannya sehingga menjadi dahsyat lagi ini semuanya dalil-dalil menunjukkan bahwa siksa dineraka tidak akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai ada di antara kita dan keluarga kita yang mati dalam keadaan kafir karena kalau mati kafir itu kekal dineraka siksanya tidak akan diringankan Allah kemudian mengatakan setelah itu yaitu setelah kafir itu wa aslahu dan mereka memperbaiki diri fa'innallaha yaitu menjadi iman yaitu menjadi iman diterima oleh Allah ada kisah menarik sahabat Amr bin As dia itu orang kafir pentolan kafir dan dia itu suka berbuat jahat merampas harta orang membunuh orang mungkin juga berzina minuman keras dan sebagainya macam-macam maka ketika dia masuk islam itu dia ragu-ragu saya masuk islam ini dosa-dosa dosa saya masih ada atau tidak ini karena kalau saya masih berdosa sama saja nih saya masuk islam gak ada untungnya ini maka dia minta syarat kepada Rasulullah ya Rasulullah saya mau masuk islam tapi saya minta syarat dulu Nabi bertanya syaratmu apa dia mengatakan syaratnya saya diampuni dosa-dosanya maka Rasulullah menyampaikan hadith yang terkenal itu apakah kamu tidak tahu islam itu menggugurkan semua dosa sebelum masuk islam jadi untung orang itu kalau dosanya banyak kemudian masuk islam ini no dosa ini lebih suci daripada kita yang sudah lama masuk islam kenapa kita yang sudah lama masuk islam kita punya pahala tapi juga punya dosa dan kita gak tahu dosa kita lebih banyak atau pahala kita tapi kalau orang kafir kemudian masuk islam pada saat masuk islam itu dosanya nol total dan islam itu Masya Allah agama sangat indah ada orang kafir banyak dosa ketika masuk islam dosanya nol tapi kalau orang kafir ini banyak kebaikannya sebelum sebelum masuk islam ketika masuk islam pahala-pahala itu ikut semua ada seorang sahabat nabi namanya Hakim bin Hizan dia usianya 120 tahun 60 tahun masa jahiliyah 60 tahun masa islam nah dia meskipun kafir tapi suka membantu orang suka sedekah suka silaturrahmi macam-macam perbuatannya banyak suka memerdekakan buddha ketika dia masuk islam tanya kepada rasul ya rasulullah saya dulu di masa jahiliyah suka berbuat baik gimana nasib amal saya itu nol seperti dosa nol atau gimana maka rasulullah menjawab sangat tegas sekali aslaf aslamta alana aslafta min khair kamu masuk islam dengan membawa semua semua pahala-pahala kebaikan yang sudah kamu lakukan masya Allah pahala diikutkan tapi dosa di nolkan itu keuntungan masuk islam maka kalau orang-orang kafir tahu seperti ini insya Allah mereka apa akan tertarik untuk masuk islam berapapun dosa mereka berapapun banyaknya begitu asyadu Allah ilaha illallah dosa nol tapi pahala-pahala untuk amal baik ikut semua tapi kemudian dalam ayat ini kita ambil pelajaran bahwa yang namanya tobat itu harus aslahu harus memperbaiki diri karena itu kalau ada orang tobat dari mencuri dia harus mengembalikan barang curiannya kalau dia tobat tapi tidak mengembalikan barang curiannya barang curiannya masih dipakai itu namanya belum aslahu belum memperbaiki diri ada orang maling motor setelah itu paham ternyata maling itu dosanya besar bisa lama di neraka dia takut akhirnya tobat tapi motornya masih dipakai ini namanya belum aslahu ini ini gak diterima yang diampuni oleh Allah adalah syaratnya dua tabu tobat wa aslahu dan berbuat baik nah berbuat baiknya orang yang maling mengembalikan barang malingannya berbuat baiknya orang yang menuduh menarik tuduhannya misalnya begitu kalau dia tidak mau melakukan itu berarti belum aslahu karena itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 160 kecuali yang tobat memperbaiki diri dan menjelaskan kenapa disebutkan disini menjelaskan karena Allah bicara tentang orang-orang yang dosanya itu menyembunyikan ayat ada ayat-ayat dalam kitab taurat tentang Nabi Muhammad disembunyikan gak mau dijelaskan supaya orang tidak tahu Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi nah kalau mau tobat gimana caranya harus mereka menjelaskan ayat yang dulu disembunyikan kenapa perbuatanmu itu adalah perbuatan dosa menyembunyikan ayat itu maka harus berbuat baik berbuat baiknya gimana ayat yang kamu sembunyikan kamu tampilkan lagi kamu tampakan maka syarabnya tobat harus apa aslahu harus berbuat baik setelah itu kita lanjutkan ayat 90 Allah mengatakan innaladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir ba'da imanihim setelah iman mereka thummazdadu kufron kemudian mereka bertambah-tambah kafir lantukbala taubatuhum tidak bakal diterima tobat mereka wa ula'ikahum dan mereka itu addalun orang-orang yang sesat yang dimaksud bertambah-tambah kekafiran itu maksudnya bertambah-tambah kekafiran sampai akhir hayat itu maksudnya jadi ringkasnya ayat ini gimana kalau ada orang kafir sampai mati tidak akan tobat diterima maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain yaitu pada surah an-nisa ayat 18 tobat itu tidak diberikan kepada orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa lalu setelah sakaratul maut datang kepada dia dia baru mengatakan saya tobat sekarang ini gak diterima kayak begini tobat gini ada orang suka korupsi sudah diingatkan korupsi dosa besar masih nekat begitu sakaratul maut dia mengatakan saya tobat dari korupsi sudah terlambat makanya dalam hadith yang sahih disebutkan tobat itu diterima sampai seseorang itu yughor ghir yughor ghir itu maksudnya ghor ghor yaitu ketika orang sudah sakaratul maut rohnya sudah ada di kerongkongannya sudah bersuara ghor ghor nah itu waktu itu berarti sudah tobat gak diterima Allah menerima tobat seorang hamba malam yughor ghir selama belum ghor ghor belum sakaratul maut hadith riwayat tirmidhi sahih nah kalau sudah kerongkongannya sudah dilewati oleh nyawa ini mau tobat berapapun gak diterima itulah rahasianya kenapa malaikat Jibril ketika melihat Firaun tenggelam di laut itu maka dia ambil endutnya laut kemudian dimasukkan pada mulutnya Firaun kenapa kata Jibril saya khawatir dia belum mati dia belum segera mati nanti akan diterima tobatnya oleh Allah jadi Jibril ini sudah gregetan sama Firaun sehingga dia tidak rela kalau apa Firaun ini diterima tobatnya oleh Allah maka dia ambil endut masukkan pada mulutnya Firaun gendang matek gak bisa tobat makanya Firaun mati dalam keadaan kafir tidak diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu maksud ayat ini ada pun kalau orang yang kafir tambah kafir tambah kafir tambah kafir setelah itu sebelum matinya tobat satu pekan sebelum matinya tobat itu masih diterima tobatnya itu bukan yang dimaksud ayat disini makanya para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud bertambah-tambah kafir itu maksudnya sampai akhir hayat kita lanjutkan satu ayat lagi Allah mengatakan inna ladhina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima dari salah satu orang dari mereka sepenuh bumi zahaban emas walau meskipun iftadabihi dia menepus dengan emas yang sebesar bumi tersebut ulaika mereka itu lahum bagi mereka azabun alimun siksa yang menyakitkan yaitu neraka wama lahum dan tidak ada bagi mereka min nasirin penolong-penolong ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam kondisi kafir itu akan masuk neraka kekal tidak bisa ditolong tidak ada penolong maksudnya apa kekal di neraka dan ini adalah konsep ahlus sunnah wal jamaah konsepnya apa tidak ada yang kekal di neraka selain kafir ada pun orang yang tidak kafir sebesar apapun dosanya masih bisa keluar dari api neraka misalnya pelaku dosa besar zina matinya dalam kondisi zina tapi dia masih muslim dia sholat juga lima waktu dia sholat tapi memang dia suka zina na'udzubillah pas di hotel zina mati dicebut nyawanya oleh Allah itu masih bisa keluar dari neraka bisa ahli bid'ah masih bisa keluar dari neraka bisa selama bid'ahnya belum menyebabkan murtad karena bid'ah ada dua macam mufassikoh sama mukafirah bid'ah yang menyebabkan fasik saja atau bid'ah yang menyebabkan kafir contoh orang syiah mengatakan bahwasannya koran sudah berubah tidak asli lagi ini kafir kayak gini ini kekal di neraka gak bisa keluar orang syiah yang mengatakan a'isah istri nabi berzina ini kafir orang syiah kayak gini gak bisa keluar dari neraka tapi lah ada orang syiah yang mengatakan koran gak berubah wa inna lahu lahafidun a'isah tidak berzina istri nabi tidak mungkin berzina ada orang-orang syiah ngomong kayak gitu ada ya buktinya banyak kitab-kitab syiah yang ngomong kayak begitu memang syiah terbagi dua ada usuliyah ada akhbariyah maka orang syiah seperti ini ini masih syiah yang masih muslim belum sampai kepada apa? kekafiran bid'ahnya bid'ah mufassiqah yang menyebabkan fasik nah orang seperti itu masih bisa ada kesempatan masuk surga jadi konsepnya ahlus sunnah saya ulangi lagi tidak kekal di neraka selain orang kafir selain kafir masih bisa masuk surga meskipun dia mampir di neraka lama mungkin tapi masih bisa masuk surga kemudian kaum muslim rahimah ayat ini berisi dua poin poin pertama orang kafir amalnya seberapapun tidak akan diterima oleh Allah jadi ada orang kafir infak misalnya gara-gara ada pandemi infaknya berapa? emas sebesar atau sepenuh bumi tidak diterima oleh Allah tidak ada pahalanya kemudian makna poin kedua dari ayat ini walawif tadabih andaikan nanti di akhirat dia akan dicemplungkan ke neraka kemudian menepus kepada Allah ya Allah saya jangan cemplungkan ke neraka ini saya tebus dengan emas sebesar bumi juga tidak diterima oleh Allah jadi di dunia amalnya tidak diterima oleh Allah itu maksud dari falayyukbalamin ahadihim mil'ul ardi zahaban kemudian di akhirat seandainya ingin menepus dari api neraka juga tidak diterima oleh Allah itu maksud dari walawif tadabihi wallahu ta'ala alam bisawab inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim Assalamualaikum selamat menikmati